Heboh Ditanya soal salat di gereja Begini respon Mahfud MD, BJ Habibi pernah melakukannya di Jerman Ahli hukum dan tata negara, Mahfud MD menanggapi postingan netizen yang membahas soal hukum salat di gereja Melalui akun Twitter Admoh Mahfud MD yang ia tuliskan pada Sabtu, 2 Juni 2018, lalu Mulanya, Ustaz Cholil Nafis mengunggah foto kebersamaannya dengan Mahfud MD Rupanya, Ustaz Cholil itu tengah syuting untuk mengisi ceramah di malam Hari Raya Idul Fitri Sementara, Mahfud MD mengisi ceramah Husai Salat Idul Fitri Saya ceramah di malam Hari Raya Idul Fitri dan Pak Admoh Mahfud MD ceramah Husai Salat Idul Fitri Takabalalauminawaminkum Allahumatakabalyakarim, tulisnya Setelah itu, Mahfud MD membalas cuitan Ustaz Cholil Nafis dan mengajak publik untuk memaksimalkan ibadah Masih 11 atau 12 hari lagi sisa kewajiban berpuasa kita Mari kita jaga agar hari 2 ik tersisa ini bisa mengantarkan kita UTK Fitri kembali Iedul Fitri, yakni menjadi Muslim ik bertakwa, penyebar damai dan kasih sayang sesuai DGNI Islam Rahmatan Lila Lamin, tulis Mahfud MD Setelah itu, Mahfud MD mendapat sebuah pertanyaan soal hukum melakukan salat di gereja Seorang netizen dengan akun Ed Ramadhan Yaya menuliskan sebuah cuitan tentang seorang ibu salat maghrib di gereja Jumat, 1 Juni 2018, KMRN, seliat LGSG pemandangan ini Seorang ibu salat maghrib usai buka puasa di gereja GPI Bipnil, gereja Ayam, Pasar Baru, Jakarta Satu hal HDPT usai mengabadikan momen ini, BHW Indonesia memang SDG baik-baik saja HNI od jahatik membuatnya tak berbaik, tulis akun Ed Ramadhan Yaya Menanggapi hal itu, Mahfud MD lantas membeber jika hal itu juga pernah dilakukan BJ Habibi ketika belajar di Jerman Itu juga yang dilakukan oleh Habibi DLM perjuangan beratnya ketika belajar di Jerman Dia salat dan berdoa di sebuah gereja sambil menangis DLM Bunajat dan bertemu Romo Mangun Wijaya di gereja tersebut Seluruh bumi ini adalah masjid, tempat bersujud Islam ADL Rahmat BG Alam, tulis Mahfud MD Kemudian, Mahfud MD menekankan, kondisi salat di gereja boleh dilakukan dengan syarat di daerah tersebut tidak ada masjid Setelah itu, cuitan Mahfud MD mendapat komentar dan menyebut bahwa Islam sangatlah indah Tampak Mahfud MD sepakat dengan hal itu, dan menyebut orang Islam akan merugi jika kerjanya hanya menfitnah dan marah-marah Ya, ya, Mas Ramadhan Islam itu indah Inalah Ah Jamil Yuhibul Djemwal Sungguh merugi orang ik menjadi Islam kalau kerjanya hanya marah dua dan menebar fitnah DGN brutal Mereka ik SPT itu tak merasakan madunya Islam, tulis Mahfud Terima kasih kerana menonton!